Sobat Garuda Militer, pada hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 lalu, nyaris terjadi perang antara India dan Pakistan karena sebuah rudal milik India secara tidak sengaja telah meluncur, dan arah luncurannya tidak main-main yaitu ke arah wilayah Pakistan Dikutip dari laman NBCnews.com pada tanggal 11 Maret tahun 2022, Kementerian Pertahanan India baru merilis kabar insiden tersebut pada hari Jumat dan dikatakan bahwa kejadian itu berlangsung pada saat waktu pemeliharaan rutin Sudah diketahui bahwa rudal itu telah mendarat di wilayah Pakistan Meskipun insiden tersebut sangat disesalkan, namun yang juga melegakan adalah karena tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, ujar jurubicara Kemhan India Melansir dari laman Indomiliter.com pada tanggal 12 Maret tahun 2022, Kemhan India telah mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah serius untuk melakukan investigasi Kantor luar negeri Pakistan mengatakan telah memanggil perwakilan India di Islamabad untuk mengajukan protes atas apa yang disebutnya sebagai pelanggaran yang tidak beralasan terhadap wilayah udaranya Pakistan telah menyerukan penyelidikan atas kejadian tersebut yang dikatakan bahwa ini dapat membahayakan penerbangan komersial dan nyawa warga sipil Nah, sobat Garuda militer, Pakistan juga telah memperingatkan India untuk bisa memperhatikan konsekuensi yang tidak menyenangkan dari kelalaian semacam itu dan harus segera mengambil langkah-langkah efektif untuk menghindari terulangnya pelanggaran semacam itu di masa depan Para pakar militer juga telah memperingatkan tentang risiko kecelakaan atau kesalahan perhitungan oleh kedua negara yang berseteru tersebut Sampai sejauh ini, India dan Pakistan telah berperang tiga kali dan terlibat dalam banyak bentrokan militer dan yang terbaru pada tahun 2019 lalu di mana angkatan udara keduanya telah terlibat dalam pertempuran udara di Kashmir Sebagai catatan, kedua negara ini memiliki senjata nuklir Jurubicara militer Pakistan, Mayor Jenderal Babar Iftikhar juga mengatakan dalam konferensi PERS pada hari Kamis Dikatakan bahwa dari pelacakan radar diketahui rudal dari India ini melesat dengan kecepatan tinggi dan jatuh di dekat kota timur Mianchanu Kuat dugaan asal rudal ini telah meluncur dari kota Sirsa di India Utara di negara bagian Haryana dekat New Delhi Jalur penerbangan objek ini telah membahayakan banyak penerbangan penumpang nasional dan internasional baik di wilayah udara India dan Pakistan serta warga dan beragam aset di darat, katanya Iftikhar juga telah meminta India untuk membagikan hasil penyelidikannya atas kejadian tersebut Nah, Sobat Garuda Militer seorang pejabat angkatan udara Pakistan juga mengatakan bahwa rudal tersebut melesat pada ketinggian 12.000 meter dengan kecepatan 3 ma Bila dihitung dari garis perbatasan maka rudal dari India itu telah masuk ke teritori Pakistan sejauh 124 km Menurut sumber berbeda dari Arms Control Association yang berbasis di AS telah disebutkan bahwa jangkauan rudal itu antara 300 km dan 500 km sehingga mampu untuk menghantam Islamabad dari titik peluncuran di India Utara Sampai sejauh ini belum ada keterangan resmi tentang jenis rudal dari India ini yang meluncur masuk ke wilayah Pakistan tersebut Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan subscribe na level ni April ainda